Nah jadi hari ini gue mau bahas gimana caranya pakai perintah X-Clip di AutoCAD Jadi sebenarnya X-Clip ini fungsinya untuk memotong ya, sama seperti trim Tapi perbedaannya kalau trim itu basicnya dia untuk memotong garis Kalau X-Clip itu bisa memotong dengan cakupan yang lebih besar Misalkan contohnya disini ada denah, nah dia lebih efektif Kita kalau memotong denah seperti ini atau mungkin potongan atau mungkin tampak dan gambar-gambar yang sudah utuh Itu lebih efektif pakai X-Clip daripada kita pakai trim Nah namun trim ini punya satu kondisi khusus agar bisa dipakai Yaitu dia hanya bisa dipakai kalau gambar tersebut merupakan blok atau external reference Nah jadi langkah pertama kita harus buat gambar yang mau kita potong itu menjadi blok Nah disini kan ini masih, ya ini juga sudah ada terdiri dari beberapa blok ya Namun harus kita jadikan satu kesatuan atau satu blok Nah caranya Kita select dulu Gambarnya semuanya Kemudian kita jadikan blok Kita ketik blok Nah ini Kemudian kita kasih nama Misalkan DNA Lobby Pickpoint Ini bebas ya Cuman Saya sih dibiasain pickpointnya di pojok Terus klik ok Nah Ini sudah jadi blok Nah Cara ngeceknya gampang Ketika kursor kita deketin ke gambarnya Tuh Dia langsung keselek semua Kalau udah kayak gini Ini bisa Pakai X-Clip Ya jadi pertama-tama Klik gambarnya Kemudian ketik X-Clip Pilih Generate polyline New boundary Polygonal Misalkan kita klik Area mana aja yang mau kepotong Misalkan segini Nah tuh Udah polygonnya Bisa kita belokin juga Misalkan disini Terus Terakhir Kesini Nah kalau udah Bonderinya udah kita pilih Enter Nanti dia kepotong Seperti itu Ini cara pake Kalau kita pake Bikin Polyline Dari X-Clipnya Terus ada kayak gini Juga Tuh Bisa dibalik Dan ini Kalau udah seperti ini Ini bisa Digeser-geser Si boundarynya Seperti itu Bisa digeser-geser Dan lebih cepet dari trim kan Ini cepet banget Daripada ngetrim ini Kalau kita ngetrim Wah Bakal lama Nah bisa digeser-geser Kalau udah Jadi boundarynya Terus kita mau Pilih gambar yang lain Bisa digeser-geser Kayak gini Ini contoh yang pertama Kita delete dulu X-Clipnya Nah Terus Cara yang kedua Itu kita bisa bikin Pake Rectangle Atau Polyline Yang Kita bikin sendiri Terlebih dahulu Misalkan kita bikin Rectangle dulu Misalkan kita mau Motong Bagian Sini Nah Terus biasanya kan Kalau Garis potongan Biasanya Strip-strip Kita ganti aja Propertiesnya Misalkan Gini Nah ini bisa Kita misalkan Kita misalkan bikin Kotaknya dulu Terpisah Klik gambarnya Kemudian ketik X-Clip New boundary Select polyline Ini tinggal kita Select polyline Yang kita bikin tadi Nah Kalau pake Cara yang ini Dia garis Yang kita bikin Yang gak hilang Tapi tetep Potong Ini kalau kita Pake polyline Yang kita bikin Dan polyline Ini juga gak usah Kotak ya Bisa kita bikin Aneh-aneh juga Misalkan Bentuknya Bintang Gitu misalkan Ngedelate lagi Misalkan Misalkan Bentuk-bentuk Aneh Misalkan Kayak Bentuk Gak beraturan Gitu Bisa aja Asalkan Dia polyline Gitu Syaratnya Nah Kalau kayak gini Ini kan bukan Polyline Karena dia gak nyambung Tuh dia Putus-putus Nah Cara nyambunginnya Kita select dulu Semua garisnya Terus ketik Join Nah ini udah polyline Baru Udah nyambung Ketika kita klik Udah nyambung Nah ini baru bisa Disyaratnya harus Polyline Kalau mau Menggunakan Xclip Select Ketik Xclip Nyebun dari Select polyline Nah Itu bisa Bentuk Aneh-aneh juga Asalkan Dia polyline Kayak gitu Nah Cara ini juga Sebenernya Sangat membantu Kita Untuk Membuat Spesifik plan Jadi kayak blow up Blow up Dari dena Gitu Ini sangat Membantu Banget Dan Karena dia Sifatnya Block Jadi Ketika kita Bikin Misalkan Specific plan Ini kan Block Kita copy Block ini Kalau Salah satunya Kita Rubah Dia jadi Ikutan Rubah Contohnya Gini Misal Kita Mau Bikin Specific plan Detail Toilet Misalkan Kita Bikin Dulu Misalkan Blow up Toilet Caranya Masih Sama Select Ketik X Clip New Boundary Select Polyline Nah Misalkan Kita Mau Bikin Ini DNA Detail Toilet Misalkan Ketika Kita Ingin Melakukan Perubahan Kita Nggak Usah Ganti Di Dua Duanya Kita Cukup Ganti Di Salah Satunya Contoh Karena Ya Itu Sebenarnya Fungsi Dasar Dari Block Si Nggak Ada Hubungan Sama X Clip Cuma Disini Gue Ngejelasin Aja Soal Block Ini Supaya Bagi Mungkin Ada Yang Belum Tahu Kita Kita Masuk Ke Blok Caranya Klik Dua Kali Terus Klik Oke Nah Ini Ini Misalkan Ini Misalkan Block Lagi Misalkan Ini Pintunya Kita Delete Disini Misalkan Gue Pake Pintu Close Block Editor Save Change Nah Ini Pintunya Hilang Nah Di Specific Plan Dia Juga Pintunya Hilang Jadi Teknik X Clip Ini Menurut Gue Sangat Membantu Sekali Untuk Membuat Specific Plan Blow Up Atau Detail Tangga Detail Apapun Jadi Kita Cukup Ngegambar Sekali Mau Di Specific Plan Atau Di General Plan Gak Usah Kita Ngegambar Di Dua Duanya Disini Juga Bakal Berubah Misalkan Kita Hilangin Toilet Satu Kita Masuk Block Diklik Dua Kali Nanti Dia Tampilnya Sama Block Editor Nya Tuh Ilangin WC Satu Misalkan Nah Udah Ilang Masih Close Block Editor Save Change Nah Tadi Kita Merubah Di Specific Plan Jadi General Plan Juga Dia Ngikutin Jadi Sangat Efisien Gak Usah Kerja Dua Kali Dan Ini Banyak Walaupun Ter Bisa Ada Specific Plan Lobby Specific Plan Pantry Misalkan Jadi Banyak Specific Plannya Itu Cukup Sekali Ngegambar Gak Usah Merubah Di Masing Specific Plan Ya Mungkin Segitu Dulu Video Dari Gua Semoga Bermanfaat Bermanfaat L